Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau yang frozen, nah ini nanti yang akan kita pakai Nah disini untuk membuat sausnya, kita pakai tomato yang fresh Dipotong, itu yang bagian matanya Terus kita potong dua lagi Dan ini bijinya, kan ada biji di tengahnya ya? Nah tinggal kita squeeze seperti ini Ya, fresh tomato Ya, fresh tomato Nah Indah, ini untuk sausnya, kita akan menggunakan quick chef Alat pencacah yang bekerja cepat dan mudah Dilengkapi dengan tiga mata pisau Menghasilkan cacahan yang halus dalam waktu yang singkat Oh wow So very practice Lihat tuh, ini ada blade-nya Oh ini kayaknya bigger version dari yang tadi pertama ya? Iya dari turbo chopper, benar Ini yang versi yang besarnya Jadi perfect, kalau sekarang kan kita ada tomat seperti ini ya Bahan lainnya Nah disini bawang putih Tuh Dua siung, oke Iya, dua siung bawang putih Terus kita kasih juga daun basil Daun basil Iya, daun basil seperti ini Nah, sekarang kita tambahkan juga Ini apa nih? Ini pasta tomat Tomato paste Sama jangan lupa Kita kasih black pepper Lada hitam secukupnya This is Italian herbs Jadi bumbu Itali tapi yang sudah dikeringkan Jadi kita kasih kurang lebih setengah sendok teh Terus sama jangan lupa garam Ya Oke, so Tinggal dicutup Nah, jadi disini Kita tambahkan minyak Indah Oh, masukkan ini disini ya? Iya, benar Ini minyaknya pakai minyak zaitun ya Jadi kita bisa lihat disini berapa mili Oke, terus kita Sekarang 10, kita tambahin lagi ya 20, 30 mili Oke, ini kita pakai kurang lebih 20 atau 30 Nah, terus minyaknya langsung masuk Ya Ya, jadi sekarang tinggal kita putar ya Putar Like this So fast Cepet banget Kalau dia udah halus Tuh How beautiful is that? Hmm Nah, ini tinggal kita tumis sebentar ya So Oke Ayo Panaskan dulu ya Frypan ya There we go Nah, tinggal kita tumis So, oh thank you Ya So, here we go Tuh Tuh Sausnya Nah, ini tinggal kita reduce sebentar Jadi kita tumis Sampai nanti dia kalau udah mulai mateng Baru kita taruh di atas pizzanya Oke Nah, sementara nunggu Ini kan masih nunggu dulu ya Sebentar ya Gimana kalau kita potong-potong mushroom Oke Kita potong jambur Ya Nah, di sini mushroomnya ada apa aja nih? Macem-macem Jadi di sini kita ada yang Si button mushroom tadi Iya, button mushroom Champignon Portobello ya? Iya, ada portobello Nah, this is a Apa? Ya, this is portobello Tapi ini yang kecilnya ya Oke Jadi nanti kita potong-potong juga Yang portobello Langsung aja ya Aku potong-potong ya Yang kecil aja ya Nah Itu apa? Ini si button mushroom Ya Segini aja ya That's perfect Sama nanti ada jamur yang button mushroom Ya Oke, ini kita taruh di sini Sekarang kita mau siapin yang untuk adonannya And here comes the fun part Si adonannya sudah naik ya So this is nice and light Jadi tinggal kita taburkan sedikit terigu Ini gunanya biar dia nggak lengket Sama atasnya juga kita kasih terigu Nah, tinggal pakai rolling pin Nah, ini tinggal kita roll seperti ini Ya So Dan ini dia harus muat ke loyang Let's see Ini udah muat belum Tinggal kita kasih saus di atasnya Oke Tinggal diratain, Indah Ini udah ratain ya Iya Nah, terus sekarang Kejunya dulu beberapa Like this Sama jamurnya juga, Indah Ya Jadi jamurnya juga tinggal kita taruh-taruh aja Like that Ya Mix Mix Ya, mix mushroom Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu Sungunya 200 derajat falcius Dan ini akan kita panggang sampai matang It doesn't take long at all Mungkin sekitar 15 Entah 15 sampai 18 menit It should be ready to go Oh, it looks so yum Yay Kita taruh di oven ya Doing that Hot, hot, hot Ya, this is really hot Okay, this one Yeah, that's the color And can you please give me the service? Yes Thank you Okay Okay Langsung kita taruh di cutting board like this Ya Nah, ini tinggal kita potong-potong Yay, Indah Jadi ini pizzanya sudah jadi And as you know, pizza itu kan bisa jadi snack Yes Bisa juga jadi main course Atau bisa juga jadi bekal Ya Ah, bener banget toh Aku bisa bekalin Ayana buat sekolah Of course Nah, disini kalau untuk bekal Biasa aku soal pakai tupperware large square away Jadi, mudah sekali You just open the lid Tinggal di open Tutupnya Terus kita ambil Pizza like this One more And one more On this side Ya Nah Tinggal Ditutup Ya Voila Pratis kan? Iya Ini buat jadi bekal What the fuck